Itu kan tiga ini kan dari hampir sepuluhan nama ya, tapi itu kan belum tentu juga. Jadi Pak Jokowi punya pandangan sendiri, disandainya bukan dari tiga nama. Ini mah hanya satu pintu pengusulan dari DPRD. Ada nanti pintu pengusulan dari Kementerian Dalam Negeri. Pak Jokowi punya diskresi sendiri. Jadi tidak semerta-merta datang dari tiga nama. Tapi apapun itu, saya pastikan jawabannya lagi bagus. Siapapun yang dipilih akan sangat nyaman melakukan. Gubernur Jawa Barat, Jabar, Ritwan Kamil menyebut, setelah PJ Gubernur Jabar terpilih, Emil akan memberikan pandangan terhadap PJ Gubernur Jabar terpilih, agar selama 1,5 tahun kepemimpinan, pemerintahan Jabar berjalan lancar. Pihak DPRD Jabar sendiri telah mengusulkan tiga nama sebagai calon PJ Gubernur Jabar pengganti Ritwan Kamil. Yakni Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Asep Mulyana, dan Guru Besar Universitas Pajajaran Bandung, Keri Lestari. Ada tiga nama, usulan, dari DPRD. Satu Profesor Keri dari Unpat, B. Mahmudin dari Biru Pers Istana, karena dia juga sekolah dan besar di Bandung. Ketiga mantan Kejati Jabar Asep Mulyana, Ujar Ritwan Kamil. Emil enggan berkomentar mengenai tiga kandidat dari DPRD Jabar, yang berpotensi meneruskan kepemimpinannya. Ia pun mengatakan, penjabat, PJ, Gubernur Jabar, yang akan menggantikannya hingga penetapan hasil pilkada serentak. Pada November 2024, akan nyaman dan tinggal gas saja. Apapun itu saya pastikan Jawa Baratnya lagi bagus. Saya pastikan yang dipilih akan sangat nyaman. Melanjutkan kepemimpinan yang saya bangun. Saya MAH Pensiun, Jalan-Jalan, katakan Emil, sapaan atrapnya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis. Emil mengatakan situasi Jabar saat ini sedang bagus. Provinsi tersebut, Ujarnya, telah mendapat 542 penghargaan. Di antaranya, perekonomian terbaik dan penanganan tingkat kekurangan gizi kronis, stunting, terbaik. Ibaratnya PJ tinggal negas saja. Mobil yang sudah disiapkan saya kira akan sangat nyaman. Tinggal saya brief. Ujarnya, dilantir dari antara. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ahmad Ruyat mengatakan, pihaknya kini tinggal menunggu usulan tiga nama lain dari Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Sebelum ditentukan oleh Presiden Joko Widodo siapa yang akan menjadi penjabat gubernur Jawa Barat, Ahmad Ruyat pun memastikan akan segera melayangkan surat kepada Kemendagri untuk ditindak lanjuti. Dia berharap siapapun yang ditunjuk menjadi penjabat gubernur dapat menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal. Kami berharap sampai nanti sirkada Jawa Barat, sosok penjabat gubernur Jabar ini dapat melaksanakan tugas. Dengan sebenarnya dan seoptimal mungkin, Pujar Ruyat.